Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Silvia Hoerunisa Disini saya akan sedikit menjelaskan tentang anatomi Anatomi adalah cabang dari biologi Yang mempelajari struktur dan organisasi Dari bagian-bagian tubuh melalui hidup Yang saling berhubungan satu sama lain Ini gambar pada manusia Yang berdiri dalam posisi anatomis berdiri tegak Dengan sikap sempurna Kedua kaki rapat Kedua langan di sisi tubuh dengan telapak tangan menghadap ke depan Dan kepala tegak dengan mata memandang lurus ke depan Dan ini gambar pada bagian samping Yang pertama ada superior Superior itu atas atau kranial Lebih dekat dengan kepala Contohnya mulut terletak superior terhadap daging Yang kedua ada posterior yaitu belakang Lebih dekat ke belakang contohnya jantung terletak posterior terhadap tulang rusuk Yang ketiga ada anterior yaitu depan Lebih dekat ke depan contohnya lambung terletak anterior terhadap limpa Selanjutnya ada medial Medial itu dalam lebih dekat ke bidang median Contohnya jari manis terletak median terhadap jari jempol Sedangkan lateral keluar menjauhi bidang median contohnya Telinga terletak lateral terhadap mata Dan yang terakhir ada inferior yaitu bawah Atau kaudal Lebih dekat pada kaki contohnya Pusat terletak inferior terhadap payudara Sekian dari saya Mohon maaf apabila ada kesalahan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh